Rafael Aluntrisambodo akhirnya buka suara nih soal hartanya yang melimpa dan soal kelakuan anaknya Dalam wawancara bersama Kompas TV, Pak Rafael bilang soal hartanya yang melonjak drastis itu karena harga tanah yang dia punya naik Dia juga bilang sebenarnya bisa aja dia lapor kekayaannya nggak sebanyak itu Tapi dia milih melaporkan sesuai nilainya Apalagi waktu 2016 para file ini ikut teks amnesti atau program pengampunan pajak buat orang-orang yang selama ini nggak mengungkap hartanya Aset-aset ini pada tahun 2016 saya juga sudah ikutkan program pengampunan pajak Semua aset-aset kita sudah dibebaskan dari tuntutan pidana pajak dan pidana lainnya Nah soal kenapa para file ini gemar simpan uang di safe deposit box atau SBB Karena takut sama kelakuan anak dan istrinya yang suka minta jajan kalau tahu para file punya banyak uang Saya melihat tipikal dari keluarga saya Istri saya dan anak saya tidak bermaksud untuk menyalahkan mereka Tapi ketika melihat bahwa saya memiliki uang di tabungan Kan itu kan tabungan pasti terbuka di rumah Nah itu pasti mereka melihat oh papa punya uang Yuk kita jalan ke sini, yuk kita beli ini, yuk kita ini Nah untuk menghindari itu, saya coba uang saya, saya simpan dalam bentuk valuta asing, saya sembunyikan di dalam SDB Saya sembunyikan tujuannya, sembunyikan dari keluarga saya Jangan sampai istri dan anak saya tahu Wah ini sih namanya nyembunyiin harta dari anak dan istri ya pak Dirinya juga curhat nih soal barang-barang yang disita KPK Sekarang para file pusing, gimana caranya menuhin kebutuhan sehari-hari dan bayar pegawainya Fotokopi sertifikat, tasnya istri saya Kemudian yang saya sedih itu uang tunai Uang belanja istri saya yang belum sempat dimasuk-masukkan ke amplop untuk belanja harian Itu juga diambil dan uang saya senilai 40 jutaan Yang sebetulnya awalnya untuk membayar THR beberapa pegawai saya di rumah Itu juga diambil, jadi saya agak kebingungan nanti ketika THR ini saya harus membayar dengan apa Soal gaya hidup mewah, istrinya di media sosial dengan tas branded Kata para VLC kebanyakan tas KW Paling istrinya hanya beli tas Ori beberapa aja nih Style istri saya ini kalau kita lihat di media sosial Yang tampil di media sosial itu adalah ketika dia berkunjung ke butik Dior Dia foto-foto itu ngambil di Dior, dia numpang foto di situ Memang ada yang dia beli, tapi tidak semuanya asli Lainnya dia membeli yang KW Selain ngomongin soal hartanya, para file juga mengungkapkan perasaannya soal Mario Dandi Ia ngaku Mario anak kebanggaannya yang berubah sejak masuk tarunan Nusantara Pada Mario dia harus melakukan pertobatan Kemudian saya sebagai orang tuanya juga meminta maaf Apabila yang terjadi ini mungkin karena saya alay dalam mendidik anak saya Harapan saya tentunya, anak saya dengan saya mengajukan permintaan maaf itu Anak saya dapat dihukum sesuai apa yang dia lakukan Mario ini sebetulnya orang yang taat terhadap komitmen Dia punya cita-cita, dia punya kemauan dan dia mencoba mewujudkannya Ini anak sebetulnya merupakan anak kebanggaan saya karena dia punya tekad dan kemauan yang besar Tapi setelah dia bersekolah di tempat yang mendidik dia dengan semi-militer Ini saya melihat ada perubahan karakter Dia menjadi overconfident Dia tidak punya rasa takut Dia percaya diri kemana-mana Kalau dia bilang problematik sebetulnya tidak Karena yang dilakukan itu sebetulnya adalah kenakalan-kenakalan remaja Nah kebetulan yang dia lakukan sekarang ini memang di luar batas Sebelumnya hanya ya sebatas normal lah Dia ribut-ribut bertengkar dengan teman-temannya Biasa-biasa saja Ini juga sebetulnya kan juga masalah biasa saja Hanya perkelayan anak muda Cuma kemudian dia menganeayanya mungkin karena emosi terlalu berlebihan Sehingga mengakibatkan Ananda David menjadi seperti itu Gimana? Kalian sedih gak dengan nasib paravel sekarang? Komen ya!